Intro Hey guys, welcome to Underexpert Video game selalu menjadi bentuk software yang sangat rumit untuk dibuat Karena bayangkan kalau kita harus membuat sebuah dunia turuan Lengkap dengan seluruh hukum fisikanya yang hampir mirip dengan dunia yang kita tinggali ini Pastinya akan muncul suatu error, atau yang bisa disebut dengan bug Baik karena ketidaksempurnaan manusianya atau teknologinya Karena bug pastinya bisa mengganggu Atau bahkan merusak pengalaman yang developer ingin bawakan dengan game buatan mereka Pengecekan dan pengetesan suatu game Juga menjadi bagian besar dalam proses development suatu game Itu pun bahkan tetap ada berbagai bug yang terlewat untuk dicek Dan akhirnya muncul saat gamenya dirilis Walaupun begitu, sebenarnya bug dalam game tidak selalu menjadi masalah Dipetikan dengan berbagai bug berikut ini Yang justru berguna bagi gamenya Baik yang akhirnya menjadi hal paling ikonik dari franchise tersebut Atau bahkan menginspirasi seluruh game dalam genre tersebut Tapi sebelum itu, subscribe channel ini untuk mendapatkan info game menarik dari kami Yang pertama di list ini adalah Creeper di Minecraft Ide jenius tentang konsep Minecraft pastinya sudah menghasilkan hal-hal ikonik di dalam game ini Tapi hal paling ikonik dari game ini justru muncul secara tidak sengaja Kita semua tahu kalau semua hal di dalam dunia Minecraft terbentuk dari susunan blok Jadi berbagai aset environment dan karakter di game ini Tidak dibentuk manual secara terpisah seperti game-game kebanyakan Tapi diberikan sebuah code untuk mengatur posisi, ukuran, warna, jenis blok, dan lain-lain Sampai membentuk sesuatu Dengan begitu, kalau ada bug dalam code tersebut Bentuk yang dihasilkan pasti tidak akan sesuai dengan yang diharapkan Contohnya ketika developer game ini ingin membuat bentuk babi Tapi karena ada suatu error dalam code-nya Tubuh babinya malah berdiri dan empat kakinya ada di bawah Dan akhirnya lahirlah Creeper Melihat hal tersebut, developer game ini justru memutuskan untuk membuatnya menjadi monster hijau super agresif Yang bisa meledakan diri Dengan diberikan desain yang sangat unik Dan tujuan untuk mengganggu kedamaian player-nya saat mengeksplore Encounter dengan Creeper akan selalu memorable Hadirnya Creeper di Minecraft tidak hanya berguna untuk meningkatkan feel survival yang ada di game ini Tapi juga menjadi salah satu karakter musuh paling ikonik di dalam sejarah video game Lalu di nomor 2 ada Spy di Team Fortress 2 Game first person shooter selalu punya konsep yang lebih terbatas Itulah kenapa cuma ada sedikit game first person shooter yang benar-benar original dan unik Contohnya adalah Team Fortress 2 ini Selain memiliki art style cartoonish yang charming, hal paling unik dari Team Fortress 2 adalah adanya pembagian role di setiap tim dengan berbagai pilihan karakternya yang benar-benar efektif dan balance untuk menghasilkan pengalaman di game FPS run and gun yang rusuh Walaupun kemudian yang konsep role tersebut diterapkan di berbagai game FPS modern Yang membuat Team Fortress berbeda dari game-game tersebut adalah adanya karakter Spy Ini dari karakter ini muncul saat Team Fortress masih menjadi mod untuk Quake pada tahun 1996 Jadi di mod tersebut ada sebuah bug yang membuat warna dan skin dari karakter tim musuh terlihat seperti karakter tim kita Dari situ, akhirnya mereka memutuskan untuk membuat karakter Spy yang bisa menyamar menjadi karakter lain dengan warna dari tim musuh Hadirnya karakter Spy benar-benar berpengaruh besar dalam gameplay game ini Yang membuat kita tidak bisa bermain secara rembo tanpa memedulikan apapun Karena siapapun di dekat kita bisa jadi adalah Spy yang menyamar yang bisa membunuh kita kalau ada kesempatan Pengalaman seperti itu jelas tidak ada di game lainnya Kemudian di nomor 3 ada Mahatma Gandhi di Civilization Sebagai game simulasi peradaban yang dikenal sangat detail Seri Civilization selalu berfokus untuk memberikan kemungkinan alur sejarah yang akurat Kecuali ketika Mahatma Gandhi menjadi maniak bom nuklir Jadi di awal game, kita harus memilih salah satu peradaban yang akan kita mainkan Untuk bersaing melawan peradaban lainnya Setiap peradaban punya pemimpinnya masing-masing Dimana pemimpin dari India adalah Mohandes Gandhi Atau yang dikenal sebagai Mahatma Gandhi Setiap pemimpin tersebut punya win condition dan tingkat keagresifannya masing-masing Yang ditujukan dengan threat level Karena Mahatma Gandhi di dunia nyata adalah seorang pahlawan nasional India Anti kekerasan dan pencinta pendamaian Threat level dari Gandhi di game ini dibuat paling rendah Yaitu 1 Saat early game, semuanya berjalan dengan damai Tapi saat mid game, ketika sistem pemerintahan India menjadi demokratis Threat level dari Gandhi akan berkurang 2 Yang seharusnya membuat Gandhi menjadi lebih cinta damai lagi Tapi karena suatu bug tidak memungkinkan threat level di game ini punya nilai min 1 Threat level dari Gandhi justru malah menjadi maksimal Yaitu 255 Akhirnya saat late game, perdamaian sudah bukan pilihan lagi bagi Gandhi Melihat efek yang sangat menarik tersebut, developer game ini akhirnya memutuskan untuk meneruskan efek tersebut di game-game Civilization selanjutnya Lalu di nomor 4 ada ending di Journey Inti story dari game Journey sebenarnya sangat simpel Yaitu petualangan menuju puncak gunung Walaupun begitu, presentasi dari game ini sangat tidak simpel Karena game ini punya durasi yang pendek Setiap momen di game yang story-nya dibawakan lewat visual dan musiknya ini Benar-benar diberikan perhatian yang besar Jadi, apapun yang kita lihat dan dengar di game ini Selalu punya maknanya masing-masing Karena pengalaman yang diberikan di sepanjang game sudah seluar biasa itu Developer game ini sebenarnya kesulitan dalam membuat ending yang sangat klimatik untuk mengakhiri game ini Berbagai ending sudah mereka buat, tapi hasilnya masih kurang memuaskan Sampai akhirnya, saat game ini dites Ada sebuah bug yang membuat game ini nge-freeze dan crash Saat berada di gunung bersalju Dari situ, akhirnya muncullah ide yang perfect untuk dijadikan ending game ini Yaitu konsep tentang kegagalan sebelum mencapai akhir Tapi akhirnya bisa berhasil Mereka berpikir kalau ending dengan konsep seperti ini sangatlah emosional dan dramatis Apalagi semua itu terjadi di gunung bersalju Yang membuat kita kesulitan untuk melihat sekitar Dan ada angin kencang yang membuat kita kesulitan mendaki Yang memberikan feel rintangan berat yang harus dicapai Jadi, kalau bukan karena bug yang membuat game ini nge-crash tadi Journey mungkin tidak akan menjadi semaster piece ini Lalu di nomor 5 ada polisi brutal di Grand Theft Auto Grand Theft Auto sudah dikenal sebagai franchise game yang memungkinkan kita menjadi kriminal Dengan melakukan hal-hal absurd untuk mengacaukan kota Sampai akhirnya seluruh pasukan polisi dan militer di seluruh kota berusaha membunuh kita Tapi, konsep tersebut sebenarnya muncul tanpa direncanakan Karena pada awalnya, developer game ini, yaitu DMA Design Ingin membuat sebuah game top-down racing tentang kejar-kejaran polisi dan kriminal Dengan nama Race & Chase Selama proses development, mereka kebingungan untuk membuat gameplay dari Race & Chase lebih menarik Sampai akhirnya muncul sebuah bug yang membuat AI polisi di game ini menjadi sangat psikopat Karena daripada dengan sopan meminta kita untuk menghentikan mobil Polisi di gamenya akan terus menabraki mobil kita dengan sangat agresif Akhirnya, DMA Design memutuskan untuk mengubah konsep game Race & Chase tersebut Menjadi game action-adventure shooter open world Dimana kita akan bermain sebagai kriminal yang sama psikopatnya dengan polisinya Yang diberi judul Grand Theft Auto Konsep tersebut kemudian terus berevolusi Sampai akhirnya menjadi game 3D open world yang banyak diteru game-game lainnya Dengan begitu, akhirnya GTA menjadi salah satu franchise game paling populer di seluruh dunia Dengan mendapatkan kesuksesan besar secara review dan komersial Selanjutnya, di nomor 6 ada kombo di Street Fighter 2 Sebelum game fighting menjadi seperti sekarang ini Ada era dimana kita tidak bisa bermain game fighting Dengan cara memencet semua tombol di controller dengan asal-asalan dan bisa menang Era ketika game fighting masih sangat kaku tersebut Akhirnya berakhir saat Street Fighter 2 dirilis Yaitu karena adanya sistem kombo Tapi, ide tentang kombinasi memencet Atau urutan memencet berbagai tombol di controller Untuk ngespam musuh dengan serangan bertubi-tubi Sebenarnya muncul karena suatu bug Jadi, di bonus stage Street Fighter 2 Dimana kita harus menghancurkan mobil Ada sebuah bug yang memungkinkan kita untuk meng-cancel animasi serangan Dengan cara mengeluarkan serangan lainnya Dengan timing yang tepat setelah animasi serangan sebelumnya mengenai musuh Kita bisa langsung melanjutkannya dengan serangan lain tanpa memberi musuh kesempatan Developer game ini akhirnya tetap membiarkan bug tersebut untuk ada di dalam game ini Karena untuk bisa berhasil mengeluarkan serangan bertubi-tubi tersebut juga tidak mudah Tapi, hal tersebut justru memungkinkan Street Fighter 2 Untuk dimainkan dengan lebih hardcore lagi Akhirnya, bukan cuma seri Street Fighter selanjutnya Tapi berbagai game fighting lainnya sampai sekarang Juga dibuat memungkinkan untuk mengeluarkan kombo Baik secara manual Ataupun dalam semacam serangan ulti Dan yang terakhir di list ini adalah difficulty curve di Space Invaders Sama seperti Street Fighter 2 Space Invaders juga menjadi salah satu game paling revolutionary dengan tidak sengaja Tapi bedanya, game ini tidak hanya berpengaruh untuk salah satu genre game saja Tapi untuk semua jenis game yang dirilis setelahnya Karena Space Invaders lah yang memperkenalkan difficulty curve Semua jenis game selalu dibuat untuk punya tingkat kesulitan yang semakin lama semakin meningkat Baik besar maupun kecil Karena juga disesuaikan dengan player-nya yang semakin lama semakin menguasai game-nya Tapi untuk Space Invaders, peningkatan kesulitannya muncul karena adanya bug Jadi, game legimini adalah kita akan bermain sebagai pesawat luar angkasa Yang harus menembaki semua alien sebelum aliennya sampai ke bawah screen Seharusnya, alien-alien tersebut dibuat untuk bergerak dengan kecepatan yang sama dari awal sampai akhir Tapi karena mesin arcade custom yang khusus dibuat untuk game ini tidak cukup kuat untuk menampilkan banyak alien sekaligus Aliennya pun akhirnya bergerak dengan lambat Tapi karena suatu bug, semakin sedikit alien yang tersisa Aliennya akan bergerak semakin cepat Karena developer game ini sadar kalau hal tersebut akan berpengaruh besar untuk industri game Sekaligus isi dompet mereka Akhirnya bug tersebut tidak dihilangkan Yang membuat Space Invaders menjadi sangat populer Karena betapa adiktifnya game ini Jadi itulah guys, 7 bug game yang menjadi fitur Bug manakah yang paling menarik menurut kalian? Atau mungkin kalian tahu ada bug lain yang seriusnya di list? Tuliskan di kolom komentar di bawah Sudah was it guys, thanks for watching this video Hope you enjoyed Leave like and comment Share video ini ketemu kalian Dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe And see you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax